Tengok Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia, ditinggalkannya Obama. Obama. Salah-salah, ba'das-salah, menunggu sholat. Sholat zuhur jam 12 berapa sekarang? 12.15. 12.11 zuhur, jam 12 dia sudah menduduk di musim. Bakal cepat betul datangnya? Menunggu sholat. Tapi ada hamba Allah, sudah jam 3 belum 2 sholat zuhur. Begitu jam 3, sibuk kantor, sibuk dagang, sibuk rukum, sibuk toko, sibuk bisnis, sibuk itu, sibuk ini. Akhirnya sholat zuhur di awal waktu asar. Tapi tangannya tetap juga mengangkat dua tangan. Allahu Akbar. Gombar. Tak sesuai antara yang kau cakapkan dengan perbuatanmu. Kau katakan Allahu Akbar. Tapi engkau lebih membesarkan tokohmu. Kau tak katakan Allahu Akbar. Tapi kau lebih takut pada atasanmu. Kalau atasanmu yang memanggil, Halo, iya pak. Nanti datang, iya ke kantor cepat. Iya pak, baik pak. Iya pak, baik pak. Iya pak, baik pak. Jam 7 suruh datang, 6.30 dah ke dulu. Tapi kalau azar menganggil, Aliyah ala salat. Aliyah ala salat. Tak ada sikit pun lembut hati yang terdatang ke rumah Allah. Alasannya banyak lah. Kenapa tak salat tadi di majalah ikhlas? Tak dapat parkir. Di dunia aja dia payah parkir. Mungkin di akhirat nanti bilang. Tapi biar dimiliki Allah SWT, Maka salatnya jangan sampai tinggal. Makanya anak-anak itu umur 7 tahun sudah disuruh salat. Mulu awla lakum bis salat. Suruh anak kamu salat. Wahum abna usaba'an. Wa'id, istidh, selasa, arba'an, hamsa, sinta, sab'an. Suruh anak kamu salat umur sab'an. 7 tahun. Salat, salat, salat. Wa'id, ribuhum fil asraf. Pukul umur 10. Suruh 7. Pukul 10. Tapi kalau saya sampaikan ini ke pengajian ibu-ibu. Wirit, kesit, sorin, hasar. Bu, suruh 7. Pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustaz nyuruh anaknya senang. Nyuruh bapaknya yang payah. Tak ada hal salat. Dia bukan tanggung jawab. Ibu, tak terhitung berapa SMS, WhatsApp, masuk. Ustaz Soaman, bagaimana cara nyuruh suami biar sebuah sholat? Suami bukan tanggung jawab ibu. Suami ibu tanggung jawab mak ayahnya. Dia akan ditanya. Tapi kalau ibu mau sukarela, itu menjadi amal sholat. Ibu seorang relawan yang akan mendapatkan pahala. Relawan menyelamatkan Aceh ketika tsunami. Relawan ketika ada korban banjir bandang. Relawan ketika terjadi gempa di sumbar. Ibu tercatat sebagai relawan. Relawan apa? Menyuruh suami biar sholat. Cuman yang jadi pertanyaan, suami ibu itu tak sholatnya sekarang atau dari dulu? Dari dulu, Pak Ustaz. Kok bisa tingkah sama dia? Itulah, Pak Ustaz. Kami ini bukan orang baik, Pak Ustaz. Dia iblis saya setan. Tapi kemudian akhirnya kami taubat. Kami bingung-bingung menjalani hidup ini, Pak Ustaz. Bisnis berhasil. Rumah besar. Mobil mewah. Anak-anak sudah. Tapi batin kami terasa kering. Akhirnya saya pun ikuti pengajian, Pak Ustaz. Waktu saya pun sholat, Alhamdulillah. Jadi ibu selalu ikut pengajian saya. Selalu, Pak Ustaz. Kenapa tak pernah nampak mukanya? Saya lewat seriling aja, Pak Ustaz. Di masjid mana? Masjid Al-Iswas datang? Tidak. Masjid Al-Nur ada? Tidak. Masjid Al-Falah ada? Tak pernah. Lalu masjid mana? www.youtube.com Jadilah. Daripada tidak sama sekali. Sampai ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau sudah begitu jadinya, akhirnya kacau malau. Maka kalau bangunan itu dari awal indah, Maka ketika datang anak laki-laki, maupun anak perempuan, yang pertama kali ditanya adalah agama. Tadi kita bacakan doa, Allahu ma'inna nas'aluka salamatan, bidim. Agama duluan. Kenapa agama dikebelakangkan? Agama, pokok bangkal, yang akan kita bawa mati menghadap Allah, halil Islam. Apa kata Allah? Wa la tamutunna illa. Jangan sampai kau mati, melainkan dalam keadaan, wa antum muslimun. Kau mati dalam keadaan muslim. Tak ada gunanya. Karena semua tak akan dibawa. Dulu Cina-Cina mati bawa emas. Subah emas, rantai emas, galung emas, gelam kaki emas. Tapi ternyata tak ada lagi orang Cina mati bawa emas. Saya tanya orang kawan dari bagat si api-api. Gimana di bagat? Orang Cina mati masih bawa emas. Tidak bawa usai. Kenapa tak bawa emas? Takut kuburnya dibongkar malik. Dulu malik takut sama hancur. Sekarang dunia sudah mau kiamat. Hancur juga takut sama malik. Oleh sebab itu, maka yang akan kita bawa inilah solat kita. Apapun yang akan terjadi. Solat, solat, solat. Tengok Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia, ditinggalkannya Obama. Obama, kata dia, ada videonya di-share? Bapak Ibu ada dapet videonya? Ditinggalkannya Obama. Ditanya dia sama Obama. Kamada, Cik Obama. Itu terjama bahasa waktu. Tengok serius banget. Ambil sebayang sebentar kecil. Salman bin Abdul Aziz. Solat yang pertama. Saya pernah ke rumah salah seorang bupati. Ibu di Riau ini. Tak boleh sebut nama daerah menjaga kode etik journalistik. Tunduk saya di sini dulu. Dan dengar suara adat. Allahu akbar Allah. Allahu akbar. Pak, saya permisi, Pak. Ke masjid dulu. Iya, iya, Pak Ustaz. Saya pergi. Dalam hati saya, Bupati-bupati ini tak ada solatnya. Saya pun sampai ke masjid. Tak lama sesudah itu saya tengok. Tamu-tamu yang ada di rumahnya itu. Di bawahnya semua ke masjid. Mantap. Wacudlah kita tak boleh suhu zon. Ya, ayuhalazina amanu. Ayah, Rambu iman. Ijitanimu kaziran minazan. Kau tahu, jauh-jauh daripada prasangka. Jangan bersangka-sangka. Untung saya tak sempat cakapkan. Kalau sempat saya cakapkan, Saya tadi ke masjid, Biar tetap juga dari matahamu. Malu sendiri dihadapan Allah. Rupanya begitu sampai masjid. Sudah tamu-tamu dibawa semua. Bisa tak kita membawa tamu kita? Jangankan diri kita. Jangankan istri kita. Jangankan anak kita. Kadang membawa diri kita pun payah. Segan pada tamu. Segan kepada ini. Segan kepada ini. Memangnya kalau kita masih menghadap Allah, Ada dia menolong kita. Mana bisa? Saat kau masih menghadap Allah, Tak ada gunanya harta. Selama ini kenapa tak solat? Harta anak. Harta anak. Kenapa kau tak solat? Mengurus panen sawit. Kenapa tak solat? Mau menimbang gotah. Kenapa tak solat? Sibuk menjaga toko banyak orang beli. Kenapa tak solat? Sibuk mengurus bisnes. Kenapa tak solat? Membawa anak cucu menantu. Padahal kalau kita mati semuanya kita akan ada bisa menolong dihadapan Allah SWT. Bisa Pak Ustaz. Saya punya advokat. Advokat? Dia. Yang dingin, manis-manis. Itu advokat. Advokat Pak Ustaz. Pengacara. Pengacara. Tak bisa dibawa mati pak. Apalagi pengacaranya Ruhut Stompul sama Hurtman Faris. Tapi ya. Bisa. Dia aja tak bisa menolong diri dia. Apalagi menolong tidak dihadapan Allah. Ya umayafirul mar'umin ahliyeh. Dari saudara kandung pun lari. Wa umbihi. Emak kandung lari meninggalkan anak. Nanak lari meninggalkan emak. Wa abih. Ayah lari meninggalkan istri. Istri lari meninggalkan. Wa abadi. Anak-anak. Kenapa? Karena orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Makanya di bulan Ramadan ini. Yang paling dijaga orang adalah sholat. 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 Sholat tarawih aja orang takut tinggal. Jangan kan sholat maghrib. Jangan kan sholat asar. Sholat tarawih orang takut tinggal. Mana buktinya Pak Ustaz? Tadi sore ada orang kirim SMS sama saya. Ustaz Samad. Ya. Saya Alhamdulillah puasa Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sahkah puasa saya kalau saya tak sholat tarawih? Itu pertanyaannya. Lucu juga saya baca. Apakah puasa saya sah Pak Ustaz? Kalau saya tak sholat tarawih? Puasa sama tarawih tak ada hubungan. Tapi dia sudah menghubungkan eratnya. Sampai-sampai takut tak sholat tarawih. Dan puasanya dia khawatir tak diterima Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka 29 malam ke mesin, ke mesin, ke mesin, ke mesin, ke mesin. Diharapkan apa? Jinat kaki ke mesin. Lengkek hati ke mesin. Maka setelah keluar dari Ramadan ini. Anak-anak muda tetap menjadi aktivis remaja mesin. Bapak-bapaknya tetap membawa anak-anaknya ke mesin. Yang sudah tua memanglah masalahnya ke mesin. Loh dah tua tak ke mesin, kapan lagi? Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Terima kasih.